selamat menikmati selamat menikmati semoga Allah senantiasa melindungi kita dan senantiasa melimpahkan rahmat inayah serta magfirahnya amin ya rabbal alamin pemirsa Persis TV rohimakumullah dalam kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang membangun ketahanan keluarga sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggung suatu bangsa oleh karena itu kesejahteraan lahir batin suatu bangsa atau keterbelakangan bahkan kebodohan suatu bangsa itu merupakan cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut keluarga sebagai basis pertahanan inti sebuah masyarakat dan negara dari hari ke hari terlihat semakin rapuh dalam berita-berita atau dalam penelitian-penelitian ternyata tingkat perceraian begitu meningkat juga dekadensi moral yang luar biasa bahkan sampai dengan adanya pelecehan dari orang tua terhadap anak atau juga ada anak yang sampai dapat membunuh orang tua itu ada apa sebenarnya dengan keluarga yang ada di negara kita ini oleh karena itu penting nampaknya bahwa bagaimana cara membangun ketahanan keluarga Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka sesaat setelah Rasulullah membacakan ayat itu maka sahabat Umar bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah Naki anfusana Fakaifalana biahlina Wahai Rasul kami sanggup memelihara diri kami dari api neraka tetapi bagaimana cara memelihara keluarga kami dari api neraka Fakaula alaihis salam maka Rasulullah menjawab Cegahlah mereka dari segala macam dari yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala dan perintahkanlah kepada mereka supaya melaksanakan segala sesuatu perintah Allah subhanahu wa ta'ala Itulah cara pemeliharaan terhadap mereka dari jilatan api neraka Itu dalam tafsir al-marugi Kemudian apa yang dapat kita pahami dari ayat tersebut tentunya ini merupakan peringatan dari Allah bagi orang yang beriman senantiasa harus menjaga diri dan juga menjaga keluarga dari api neraka Era globalisasi harus dihadapi oleh umat manusia dimanapun mereka berada Dengan globalisasi ini banyak yang dapat dimanfaatkan atau banyak manfaatnya yang kita rasakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, syiar syariat atau misalnya juga dakwah seperti halnya sekarang ini Tetapi di sisi lain juga negatifnya pun tentu ini perlu menjadi perhatian kita Oleh karena itu kita lihat di dalam masyarakat kita sekarang ini dampak dari globalisasi ini atau arus globalisasi ini adalah tidak sedikit yang terbawa kepada arus kehidupan jahiliah sehingga permisi hedonis dan arus pemikiran sesat Nah untuk itu perlu dibangun ketahanan keluarga Apa yang harus dibangun dalam ketahanan keluarga? Pertama adalah efektivitas peran dan fungsi orang tua Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda ini hadis yang sudah sangat populer Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan Yahudika, Nasranika atau Majusika Nah di dalam hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua di dalam keluarga sebagai pemegang otoritas atau sebagai pemegang amanah yang diberikan Allah kepadanya Di dalam hal peran orang tua tentu di situ ada tugas orang tua yaitu mendidik orang tua sebagai pendidik bagi anak-anaknya Orang tua di sini bukan hanya ibu tetapi adalah ibu dan ayah lah sebagai orang tua yang mempunyai kewajiban untuk mendidik putera-putrinya Sebagai seorang pendidik sebagaimana yang dinyatakan dalam subuh hadis juga Artinya bahwa diwajibkan bagi kita untuk mengajar kepada anak-anak yaitu tentang agama, kebaikan, dan juga adab yang dibutuhkannya Peran orang tua sebagai pendidik tentu di situ adalah suatu proses yang panjang yang harus dilaksanakan yang harus dilakukan oleh orang tua Tentu pertama dari segi pendidikan atau orang tua sebagai pendidik adalah memberikan keteladanan Mau bagaimana anak misalnya untuk sholat tepat waktu tetapi orang tuanya tidak sholat tepat waktu Orang tua memberikan contoh yang kurang baik dan anak pun akan meniru contoh yang kurang baik tersebut Ketika orang tua meminta kepada anaknya senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik maka orang tualah yang harus memulai dengan kata-kata yang baik tersebut Dalam hal ini orang tua sebagai pendidik peran yang diberikan Allah kepada para orang tua Kemudian juga fungsi daripada orang tua itu seperti apa Fungsi orang tua di dalam keluarga ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah fungsi orang tua dari aspek psikologis Bagaimana orang tua bisa memberikan kenyamanan serta dukungan untuk berkembangnya seseorang anak secara psikologis dengan sebaik-baiknya Kemudian juga dari aspek sosiologis bahwasannya bagaimana orang tua memberikan lingkungan yang terbaik kepada anaknya sehingga anak bisa berinteraksi dengan sebaik-baiknya Dalam hal ini tentu ada komunikasi diantara keluarga dengan baik yang diberikan contoh tentu oleh orang tuanya Kemudian juga aspek dari fisiologis yaitu bagaimana anak mendapatkan tempat berteduh yang baik dan nyaman Nah dalam hal ini tentu persiapan kita sebagai orang tua harus memberikan kenyamanan kepada anak tempat yang nyaman kepada anak Tetapi tentu kita tahu sendiri bahwa di masyarakat luas ini banyak yang hanya dalam satu petak itu disana ada ibu, ada bapak, ada anak, ada tantunya atau mungkin ada pamannya dalam satu tempat Nah dalam hal ini kondisi seperti ini nampaknya kurang baik untuk perkembangan psikologis anak dikarenakan memang fungsi atau aspek fisiologis anak tidak tercapai Kemudian juga yang keempat adalah aspek tarbiah dan dakwah Keluarga sebagai objek pertama yang harus mendapatkan atau yang harus mendapatkan nilai-nilai dakwah dari para orang tuanya Nah di dalam hal ini tentu yang perlu kita perhatikan bagaimana peran dan fungsi dari keluarga atau dari orang tua terhadap anak-anaknya atau anggota keluarganya Nah peran sebagai pendidik ini tidak bisa dikesampingkan karena Kulung maulidun yuladu ala fitur badai di kamana ke pala putra te Badai di majusikan, badai nasronikan atau tetap dalam keislaman sehingga ada bimbingan dan pendidikan yang berkesinambungan Yang selanjutnya yang harus dibangun di dalam ketahanan keluarga adalah Kemandirian nilai Islam Dalam hal kemandirian nilai Islam itu Suatu keluarga disebut memiliki ketahanan yang kuat Manakala berpegang tubuh kepada nilai-nilai Islam Sebagaimana yang digambarkan oleh keluarga Yasir dan Sumayah Keluarga Yasir dan Sumayah ini adalah sekeluarga hamba sahaya Tetapi nilai-nilai keislamannya yang dipegang teguh Sehingga dengan apapun kondisi penyiksaan-penyiksaan Sampai diseret kepada padang pasir yang panas Kemudian ditimpakan batu panas dan lain sebagainya Tetap di dalam keislamannya Itu menunjukkan kepada nilai-nilai keislamannya dipegang teguh Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Kemudian mereka tetap istiqomah Tidak ada rasa khawatir pada mereka Dan mereka tidak pula bersedih Nah ketika memang nilai-nilai keislaman dipegang teguh Apapun kondisinya tidak mempengaruhi keimanannya Kita ambil contoh bahwa dari yasir dan sumayah ini Karena nilai-nilai ketauhidan yang dipegang teguh Sehingga dengan begitu banyaknya penyiksaan Baik untuk yasirnya, sumayahnya, dan anak-anaknya pun Tetap di dalam istiqomah, di dalam ketauhidannya Pemirsa TV Persis Rohim Akumullah Bahwa bagaimana penanaman nilai-nilai keislaman Yang harus kita persiapkan terhadap keluarga kita Tentu tidak lepas dari bagaimana menanamkan akidah Kepada putra-putri kita Kemudian juga bagaimana memotivasi Kemudian juga membiasakan untuk beribadah secara baik Dan juga adab-adab yang memang perlu diperhatikan sejak usia dini Dari segi penanaman akidah saja Misalnya saja Bagaimana kita bisa menanamkan kepada putri-putri kita Bahwa rizki itu adalah Allah yang mengatur Allah yang memberikan rizki itu Biasanya atau ada orang tua yang seperti ini Misalnya saja ketika seorang anak meminta sepatu baru Lalu ibunya menjawab Nanti kalau gajihan Atau nanti kalau ayah sudah gajihan Nah ini selintas itu memang demikian kenyataannya Karena memang pada awal bulan itu Ayahnya mendapatkan gaji Atau mendapatkan honor dari pekerjaannya Tetapi dari segi penanaman akidah Ini nampaknya perlu ada polesan Perlu ada motivasi Kepada anak Bahwa pada prinsipnya Rizki itu Allah yang mengatur Jadi bagaimana jawaban terhadap anak Ketika anak mempengingin sepatu baru Jawabnya bukan nanti ketika gajihan Bahwa seolah-olah ayahnya itu dapat uang itu dari pekerjaannya Tetapi diajak anaknya untuk berdoa Bahwasannya Allah yang memberikan rizki Doakan ayah untuk dapat berikhtiar Menjemput rizki itu Jadi tidak nanti kalau ayah gajihan Nah ini juga perlu diperhatikan dalam penanaman akidah Karena disana ada nilai-nilai ketauhidan Bahwa yang pemberi maha pemberi rizki adalah Allah Bukan ayahnya Bukan bos ayahnya Tetapi Allah lah yang memberikan rizki Kemudian juga dari segi ibadah Dari sejak dini Ditanamkan nilai-nilai keislaman Dari pembiasaan-pembiasaan dari segi ibadah Tentu saja dari segi sholat Kita selaku orang tua memberikan contoh Kemudian juga mengajak Dan juga mengawasi Apakah sholat anak itu sudah benar atau tidak Dalam kehidupan sehari-hari pun Demikian misalnya saja Ketika akan makan Itu ada nilai ibadah disana Manakala anak diajak untuk berdoa terlebih dahulu Bahwa rizki ini adalah Allah yang memberikan Dan tidak ada adab-adab makan yang perlu diterapkan kepada anak Kemudian juga misalnya dalam adabnya Bagaimana orang tua memberikan pembiasaan-pembiasaan dari adab yang baik Misalnya saja ketika makan tidak boleh sambil berdiri Hendaklah sambil duduk Nah dalam hal ini orang tua sebagai pendidik Tentunya memberikan contoh ketika makan minum itu sambil duduk Dan jangan lupa membaca bismillahirrohmanirrohim Seperti itu misalnya Nah selanjutnya Dari kemandirian nilai 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 Islam itu Yang perlu kita perhatikan adalah Bagaimana cara kita di dalam menanamkan akidah Dalam keseharian sehingga apapun yang terjadi di dunia ini Apapun yang terjadi pada keluarga itu Atau pada diri anak ini Tidak terlepas dari kekuasaan Allah Kemudian dari segi penanaman akidah Atau nilai-nilai Islam kepada anak Selain daripada akidah, ibadah dan juga akhlakul karimah Atau adab-adab yang perlu diperhatikan oleh anak-anak Itu terjadi dalam kegiatan sehari-hari Sehingga anak begitu memahami bahwa apa yang harus dia lakukan Kemudian yang ketiga adalah Kaitannya dengan membangun ketahanan keluarga Yang hubungannya dengan kemandirian ekonomi Pemirsa Persis TV rohimakumullah Setiap manusia membutuhkan makan, minum, berpakaian Bahkan tempat tinggal Atau juga mungkin kendaraan Serta juga untuk pengembangan diri Itu tidak terlepas dari ekonomi Tidak terlepas dari pembiayaan atau dana yang dibutuhkan Nah untuk itu tentunya Apa yang harus kita lakukan Di dalam membangun kemandirian ekonomi Di dalam keluarga Dalam kehidupan itu banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi Seperti hanya sekarang ini Di dalam kondisi masa physical distancing Bahkan PSBB Sehingga kaitannya dengan ekonomi Sangat mempengaruhi kepada ketahanan keluarga Apa yang harus dilakukan Ini sudah terjadi Nah bagaimana supaya Apa namanya Anak-anak atau keluarga Di dalam keluarga, lingkup keluarga kita Memiliki kemandirian ekonomi Nah dari sejak dini Anak diajarkan Tidak hanya meminta Tapi bagaimana Menjadi tangan di atas Tetapi sebelum itu Kalau tangan di atas itu Tentu harus ada Yang harus diberikannya Sehingga anak Mempunyai gambaran Atau mempunyai Pemikiran Bahwa apa yang harus saya lakukan Ketika harus menjadi tangan di atas Nah Rasulullah SAW bersabda Bahwasannya Sesungguhnya Seseorang di antara kalian Membawa tali-talinya Dan pergi ke bukit Untuk mencari kayu bakar Yang diletakkan di punggungnya Untuk dijual Sehingga bisa menutupi kebutuhannya Adalah lebih baik Daripada meminta-minta Kepada orang lain Baik mereka memberi Ataupun tidak Ini hadis Sohik Buhari Dan disitu menyatakan Bahwa Rasulullah memberikan gambaran Menyatakan bahwa Tangan di atas lebih baik Bahkan Dengan berusaha Dengan berikhtiar Ke bukit Untuk mencari kayu bakar Kemudian menjualnya kepasang Itu lebih baik Nah dalam hal ini Dalam kehidupan di masyarakat kita Sekarang ini Atau Yang dirasakan sih Sebetulnya sekarang ini Ibu dan Bapak Kalau dulu Saya ingin mengambil contoh barangkali Lebih kepada diri saya sendiri Saya ditinggal ayah Sejak usia 7 tahun Dan ibu Akhirnya berdagang Dan disitu Bagaimana orang tua Menanamkan Supaya anak memiliki Kemandirian ekonomi Diikut libatkan Di dalam hal Bagaimana mencari Rizki Sehingga Dilibatkan di dalam Berdagang itu Saya sekolah di pajagalan Dari sejak Keluar SD Kemudian kan Di Cibadak itu ada Di Cibadak itu ada Apa namanya Glosiran Nah untuk dijual itu Saya ditugaskan Membeli Cistik 1 bar Kemudian nanti Di rumah itu Dibuat Di bungkusan plastik Di plastik 1-1 Sehingga bisa dijual Dan itu Diikut libatkan Di dalam Supaya anak-anaknya Memiliki Kemandirian Secara ekonomi Tidak hanya Serta-merta minta saja Gampang minta Minta ganti HP diberikan oleh Orang tua Ganti lagi Model Minta lagi Diberi lagi Itu nampaknya Tidak membuat Anak memiliki Kemandirian Secara ekonomi Nah dalam ini Perlu diperhatikan Oleh orang tua Ketika memang Kita selalu Mengayomi Apa yang diminta Anak Maka pada Waktu itulah Anak tidak Memiliki Kemandirian Ekonomi Bahkan akan Senantiasa Bermanja-manja Kepada orang tua Satu waktu Kelak-mantus Setelah dewasa Bahkan juga Menjadikan Hidupnya Sangat tergantung Kepada orang tua Nah nampaknya Dalam hal ini Tiga hal Yang perlu Diperhatikan oleh Orang tua Di dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pertama adalah Bagaimana efektivitas Peran dan fungsi Orang tua Di dalam Keluarga Mendidik anaknya Menjalankan fungsinya Sebagai orang tua Kemudian yang kedua Adalah Bagaimana Menanamkan Kemandirian Kemandirian Nilai-nilai Islam Sehingga Bagaimanapun Keadaan Apapun Keadaan Yang mereka Dapatkan Tetap akan Tangguh Di dalam Akidahnya Tetap tangguh Dalam Keislamannya Yang ketiga Adalah Menanamkan Kemandirian Ekonomi Sehingga Anak dapat Berdiri Sendiri Dapat Mengayomi Dapat Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Minimal Bahkan Berbagi Dengan Yang lainnya Demikian Pemirsa Rohimah Kumullah Yang dapat Saya Sampaikan Semoga Apa yang Sudah Saya Sampaikan Khususnya Bermanfaat Bagi Saya Diri Sendiri Dan Juga Bagi Pemirsa Semua Dan Semoga Kita Semua Terjaga Dari Hal-hal Yang Memang Justru Akan Mengakibatkan Keluarga Kita Menjadi Keluarga Yang Rapuh Tetapi Berharap Bahwa Keluarga Kita Yang Senantiasa Memiliki Ketahanan Ketahanan Di Dalam Menghadapi Kehidupan Kehidupan Ini Demikian Aku Luka Lihat Wa Astagfirullah Halil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih.